Jago Kelana Jilid 15. Apakah Anda adalah Tong Hong Sian Seng yang ingin bertemu dengan diriku? Tanya Louis M dengan suara berat. Louis M, mengapa kau panggil aku dengan sebutan Tong Hong Sian Seng? Suara dari Tong Hong Pacu kedengaran makin lunak dan lembut. Louis M tertegun, ia tak tahu apa yang sedang diartikan gembong iblis itu. Lalu kau suruh aku memanggil apa Louis M adalah seorang pemuda cerdik? Saat ini ia dapat melihat bahwa di balik kejadian itu masih ada persoalan lain, tidak mungkin Tong Hong Pacu mengundang dirinya kemari tanpa sebab, tetapi meski ia cerdik paling banter yang terpikirkan adalah kemungkinan iblis tersebut hendak menerima dirinya sebagai murid. Sekalipun begitu, Louis M sudah merasa cukup gembira, sebab apabila benar demikian, ia pun tak usah takut, melarikan diri ke sana kemari siapa yang berani mengganggu anak murid Tong Hong Pacu, gembong iblis nomor wahid paling disegani oleh umat bulim. Sem Jie, aku adalah hayah kandungmu, apa yang harus kau sebut terhadap diriku kata Tong Hong Pacu sambil tarik napas panjang. Louis M adalah seorang pemuda cerdik, ucapan Tong Hong Pacu pun sederhana, bahkan seorang bocah usia tiga tahun pun segera akan mengerti, namun saat ini ia tak bisa berbicara, mulutnya melongo lebar, matanya terbelalak tak sepatah kata pun bisa meluncur keluar dari bibir. Menyaksikan keadaan putranya, Tong Hong Pacu mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haa 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 titik kenapa kau mulutmu milangger kau lebar tetapi tak bersuara kau tidak dengar apa yang kukatakan kepadamu barusan. Si Chen yang ada di samping pemuda itu pun ikut berdiri tertegun, menanti teguran itu berkemandang, darah ini baru menjerit keras. Su Ko, dia bilang kau titikan adalah putranya. Louis M tidak dapat menjawab, ia berpaling dan sambil tertawa getir ujarnya. Aku, dari mana mungkin aku adalah putranya Sumo Ai, aku bilang hal ini mana mungkin? Tong Hong Pacu tertawa. Suatu ketika mendadak kau tahu akan asal-usul sendiri, tentu saja rasa kaget tak bisa dihindari. Keadaanmu persis seperti kakakmu Tong Hong Pek, kalian adalah saudara seayah lain ibu. Apa sekali lagi Louis M terperanjat. Dia adalah toa kumbu kata Tong Hong Pacu sambil menuding ke arah Tong Hong Pek, kalian adalah sesama. Saudara sedang aku adalah hayah kalian, yang berbeda dari kalian adalah kamu dilahirkan oleh ibu yang berbeda. Louis M berdiri tertegun, tetapi dengan cepat ia sudah tertawa. Ah ah ah, kejadian ini titik kejadian ini mengembirakan sekali, sungguh tak nyangka, sungguh tak nyangka. Tentu saja mengembirakan, kita ayah dan anak tiga orang belum pernah berkumpul menjadi satu, tapi sekarang kita sudah bertemu dan berkumpul kembali. Louis M bingung, sebentar ia pandang Tong Hong Pacu sebentar memandang Tong Hong Pek, dalam hati ia masih belum paham secara bagaimana dia adalah putra gembong iblis tersebut. Dalam hati ia masih belum paham secara bagaimana dia adalah putra gembong iblis tersebut, malah ia senang dengan hubungan ini. Putra tidak berbakti Louis M menghunjuk hormat buat ayah. Tong Hong Pacu kegirangan ia mendungak tertawa terbahak kemudian membimbing bangun pemuda itu. Sementara si Chen yang ada di sisinya segera berteriak, suko. Tong Hong Pacu angkat kepala agaknya ia sudah menduga apa yang hendak diucapkan si Chen terhadap Louis M segera serunya dengan suara berat. Nonasi, asal-usul dari Louis M sudah diketahui oleh ayahmu. Hal ini titik hal ini tak mungkin teriak si Chen setelah tertegun sejenak. Dia adalah putri si Tai Sian Seng, bagaimana tabiat ayahnya tentu saja gadis ini tahu jelas. Si Tai Sian Seng adalah seorang manusia yang membenci akan kejahatan, dengan Tong Hong Pacu mereka berdiri bermusuhan, seandainya si Tai Sian Seng benar sudah mengetahui asal-usul Louis M, secara bagaimana ia masih sudi menahan pemuda itu sebagai muridnya. Jangan dikata si Chen tidak percaya, sekalipun Louis M masih menunjukkan perasaan ragu dan setengah percaya setengah tidak. Si Tai Sian Seng masih hidup di kolong langit, kalau kalian tidak percaya dengan perkataanku tanyalah sendiri kepadanya. Ketika si Tai Sian Seng mengetahui asal-usul Louis M, waktu itu K sedang berusia 12 tahun, meski demikian ia telah turunkan simhoat ilmu silatnya kepadamu, berada dalam keadaan seperti ini ia jadi serba salah, maju tidak benar mundur pun salah. Bicara sampai di situ ia merandek sejenak dan melirik ke arah Louis M. Dalam hati Louis M sangat membenci si Tai Sian Seng, ia dapat membayangkan seandainya apa yang dikatakan Tong Hong Pacu saat ini benar, maka pada waktu itu rasa sedih yang dialami si Tai Sian Seng benar sukar dilukiskan. Bagus, memang seharusnya kita bikin hatinya mendongkol, tak kuasa lagi ia berseru. Si Chen melotot sekejap ke arah Louis M, namun ia tak mengucapkan sepatah katapun. Kembali Tong Hong Pacu berkata, Benar, ketika aku tiba di Gunung Gobie untuk berjumpa dengan dirinya, saat itu kalau ku bawa pergi dirimu, maka inti seri ilmu silatnya akan segera tersebar di tempat luaran, tentu saja ia tak sudi berbuat demikian, oleh karena itu ia mohon agar aku jangan mengungkap persoalan ini dan biarkan kau tumbuh jadi dewasa di bawah asuhannya, waktu itu aku sanggupi permintaannya asalkan ia tidak pilih kasih dan bersikaplah kepadamu, kalau tidak maka asal usulmu akan segera ku bongkar. Eh HM terhadap diriku memang ia tidak pilih kasih atau menganak dirikan, bahkan sampai ilmu silat yang tak dapat diturunkan kepada murid lem pun telah diwariskan kepadaku, kata Louis M membenarkan. Bab 15. HMMMK bilang tidak pilih kasih kalau ia tidak tahu asal usulmu, makakah sebagai murid kesayangannya tentu akan dijodohkan dengan putrinya, mengapa ia melarang hubungan kalian? Si Chen yang ikut mendengarkan ucapan itu segera menghela nafas panjang. A-A-A-I titik kiranya karena persoalan ini, kiranya karena persoalan ini titik. Tidak salah memang karena persoalan ini Tong Hong Pacu menegaskan kalau dia larang putrinya kawin dengan Louis M masih tidak mengapa, apa sebabnya ia sebar surat Teng Hiong tiap agar seluruh umat bulim yang ada di kolong langit sama menyulitkan Louis M setelah ia ingkari janji sendiri, tentu saja aku pun tidak akan mengetahui asal usul Louis M. Setelah mendengar perkataan itu, Louis M baru yakin bahwa dirinya benar adalah putra Tong Hong Pacu, saking girangnya tak tahan lagi air mat mengucur keluar membasai pipinya. Tong Hong Pacu cekal tangan putranya erat, jelas ia pun merasa sangat kegirangan. Beberapa saat kemudian Tong Hong Pacu berkata kembali, Nonasi, kau dengan Louis M adalah sepasang suami istri yang paling ideal di kolong langit pada dewasa ini, di hadapanmu sepantasnya aku tidak mengucapkan kata yang menjelekan ayahmu, tetapi kalau bukan hatinya yang keras seperti baja kalian pun tidak akan dipaksa berpisah. Saat ini si Chen benar dibikin bingung dan bimbang, ia tidak mengira Louis M yang dicintainya dengan segenap jiwa raga ternyata adalah putra Tong Hong Pacu, musuh bebu yutan ayahnya, ia tidak tahu bagaimana sikapnya dan bagaimana harus menghadapi kejadian ini. Tetapi ketika ia berpaling dan melihat Louis M sedang memandang ke arahnya seakan memberi bisikan agar ia terima kenyataan tersebut, hatinya jadi lunak sehingga akhirnya tanpa rasa ia mengangguk. Louis M jadi kegirangan setengah mati ia cekal tangan gadis itu erat seraya berkata, Nah, cepatlah hunjuk hormat kepada Tia mulai saat ini ayahku adalah ayahmu, kita akan hidup dengan sentosa. Merah jengah selembar wajah si Chen, ia tundukkan kepalanya rendah dan maju ke depan lalu menghunjuk hormat kepada Tong Hong Pacu, bahkan memanggil. Namanya, hanya suara gadis itu amat lirih, bahkan si gembong iblis itu sendiri pun tidak mendengar. Namun kejadian ini cukup di luar dugaannya, buru ia membimbing bangun darah tersebut seraya berkata, Ayuh bangun, ayuh bangun tak usah banyak adat, haaa. Titik haaa ini hari bukan saja kita ayah dan anak bisa bertemu kembali, bahkan kalian suami istri berdua pun bisa disahkan secara resmi, aku pasti akan umumkan hubungan kalian berdua ke seluruh dunia persilatan. Si Chen merasa senang ketika mendengar Tong Hong Pacu menyebut mereka berdua sebagai suami istri, wajahnya makin merah jengah, Louis Sem pun kegirangan serunya, Ayah, asal ada kau yang sponsori hal ini jauh lebih baik, hanya saja kehadiran si Tai Sian Seng akan mendatangkan kerepotan buat dia. Kenapa aku takut bertemu dengan dirinya, kata Tong Hong Pacu sambil tertawa panjang. Louis Jie, aku sudah pikirkan baik, mulai sekarang namamu diganti jadi Tong Hong Louis, Tong Hong adalah si mu sedang si jual obat si Louis itu pernah melepaskan budi kepadamu, di kemudian hari kau harus ingat baik akan dirinya, bagaimana nama tersebut menurut kau. Ayah yang memberi nama, hal ini tentu lebih bagus lagi. Tanda seru buru Louis Sem menjura kembali. Pembaca yang budiman, untuk mempemudah pembaca maka mulai saat ini nama Louis Sem kita ganti jadi Tong Hong Louis. Tong Hong Pacu benar merasa gembira, Ia berseru, ayoh bangun, ayoh bangun, Louis Jie cepat pergi huncuk. Hormat kepada saudaramu. Tong Hong Louis bangun berdiri dan perlahan putar badan. Sejak semula Tong Hong Pek sudah merasa mual akan sikap hangat antara Tong Hong Pacu dengan Tong Hong Louis, kini melihat pemuda itu berpaling ke arahnya, dengan cepat ia menukas, tidak perlu. Apa maksudmu seru Tong Hong Pacu dengan air muka berubah hebat? Dia adalah saudaramu kita sesama saudara bertemu untuk pertama kakinya, mana boleh kau tidak terima penghormatannya? Air muka Tong Hong Pek berubah hebat, ia membungkam dalam seribu bahasa. Tia kata Tong Hong Louis. Tempo dulu ketika masih di luar perbatasan, aku pernah melukai diri to aku. Sengaja Tong Hong Louis menyebut kata to aku tersebut keras hal ini makin menggusarkan hati. Waktu itu kau tidak kenal dirinya dan dia pun tak kenal dirimu, kesalahan paham kemungkinan besar terjadi, tetapi sekarang kita adalah orang sendiri, aku larang siapapun mengungkap kembali peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Tong Hong Louis tertawa, ia segera menjurak ke arah si Soatang nonasi, tempo dulu aku sudah melakukan kesalahan kepadamu, harapkah suka memaafkan perbuatan itu, katanya. Ketika teringat secara bagaimana ia hendak diperkosa oleh Tong Hong Louis, dalam hati si Soatang benar merasa gusar, tetapi saat ini ia berusaha menahan diri. Tempo dulu kita tidak saling kenal, Su, sudahlah, tak usah kita ungkap lagi. Tong Hong Pek mendengus dingin. Soatang kau kau. Sebenarnya ia hendak menegur gadis itu mengapa mengucapkan kata tadi terhadap Tong Hong Louis, tetapi berpikir lebih jauh. Akhirnya ia batalkan maksudnya dan menghela nafas panjang. Desapunya beberapa orang itu dengan sinar matu dingin lalu tertawa dingin lalu tertawa perlahan putar badan dan berlalu. Di antara beberapa orang ini, si Soatang lah paling gelisah dengan susah payah ia nasihati Tong Hong Pek agar datang berjumpa dengan ayahnya. Ia mengira setelah bertemu dengan gembong iblis itu sedikit banyak ia akan bersikap istimewa kepadanya. Siapa sangka Tong Hong Pek cuma lah lebih menyayangi si Chen daripada dirinya? Bukan saja ia tidak disanjung bahkan digubris pun tidak. Seakan ia tidak pandang sebelah mata pun kepadanya. Hal ini membuat gadis dari benteng pianit PO ini jadi mendongkol. Sekarang menyaksikan pula Tong Hong Pak hendak berlalu, ia semakin gelisah sambil depakan kakinya ia berseru. Tong Hong to aku, kau hendak pergi kemana? Tong Hong Pek tertegun, sesaat kemudian ia baru menjawab. Soatang, biarlah aku menenangkan hatiku seorang diri, kau tunggulah aku sejenak, segera aku akan kembali. Berbicara sampai di sini, ia tertawa getir dan melanjutkan. Kau harus tahu bahwa aku akan kembali ke sini, kalau aku tidak kembali kemari tempat mana lagi yang dapat ku tuju. Si Soatang ingin mengucapkan sesuatu, namun Tong Hong Pacu sudah menukas dengan suara berat. Biarkan dia pergi ia dapat kembali, kau tak usah menghalangi jalan perginya. Si Soatang tertegun, ia saksikan air muka Tong Hong Pacu keren dan penuh kewibawaan, sikapnya jauh berbeda kalau dibandingkan sewaktu berhadapan dengan Tong Hong Lui serta si Chien. Si Soatang merasa amat terperanjatia tidak berani bicara lagi, terpaksa ia biarkan Tong Hong Pek perlahan berlalu dari situ hingga akhirnya lenyap dari pandangan. Saat ini ia berada dalam situasi serbarikuh, mau menggabungkan diri dengan Tong Hong Pacu, namun gembong iblis itu tak sudi menerima dirinya, ia lantas bermaksud kembali ke sisi Chieng Oh Oha. Mendadak, terdengar Tong Hong Pacu menegur dengan suara berat. Kau kemarilah. Si Soatang kaget dan mendonak, tampak sepasang metu gembong iblis itu sedang memandang ke arahnya dengan sinar metu, tajam, jelas ucapan tadi ditujukan kepadanya. Begitu tajam sinar matanya membuat gadis itu bergidik, bukannya maju ke depan ia malah mundur dua langkah ke belakang. Akhirnya ia tiba di samping Chieng Oh Oha, tangan perempuan tengkorak itu segera dicekalnya erat. Hei, aku suruh kau datang kemari, kenapa kau tidak kemari kembali? Tong Hong Pacu menghardi sambil tertawa dingin, sepasang matanya menatap gadis itu tajam. Si Soatang sadar Tong Hong Pacu tidak menaruh simpati kepadanya, terpaksa dengan keraskan kepala ia bertanya. Kau ada urusan apa? Katakan cepat. HMM tanda seru baik, aku beritahu kepadamu, aku larang kau bergaul dengan Tong Hong Pacu lagi, kau tidak pantas bersama dia. Ucapan ini benar tajam bagaikan sebilah pisau yang menembusi ulu hatinya, si Soatang merasa amat keusar wajahnya berubah hijau membesi. Kau kau, kau kau, ayo cepat enyah dari sini, ingat jangan berada sama Tong Hong Pacu lagi, kalau tidak meski ibu kandungmu pun tidak akan bisa selamatkan jiwamu. HMM titik soal ini tak bisa diputuskan oleh aku seorang. Maksud si Soatang jelas sekali, suruh dia bersama Tong Hong Pacu memang gampang, tetapi apakah Tong Hong Pacu sanggup tidak bertemu lagi dengan dirinya? Walaupun si Soatang tidak menjelaskan, namun Tong Hong Pacu mengetahui maksudnya, ia segera tertawa dingin tentang soal ini. Belum habis ya bicara tiba berkumandang suara tertawa yang aneh memotong perkataannya. Tenaga luakang yang dimiliki Tong Hong Pacu amat sempurna, meskipun dalam berbicara namun hawa murninya tersalur pula pembicaraan sehingga membuat suaranya nyaring, bukan pekerjaan yang gampang untuk menutupi suara ucapannya. Tetapi saat ini gelap tertawa aneh tadi telah memotong suaranya. Tong Hong Pacu terperanjat ketika ia mendongak, maka nampaklah dengan langkah lebar ciang ooha sedang berjalan mendekat, wajahnya yang kurus kering memancarkan cahaya menggidikan. Apa yang kau katakan ia menegur, kau katakan putriku tidak pantas jadi apa. Sejak semula Tong Hong Pacu sudah menyadari meski ilmu silat yang dimiliki ciang ooha sangat lihai namun dia adalah seorang perempuan edan, maka pertanyaan tersebut tidak digubris sebaliknya sebagai jawabannya mengerling sekejap ke arah Tong Hong Lui. Tong Hong Lui adalah manusia cerdik, ia lantas mengerti yang dimaksudkan ayahnya, seng badan berputar segera menyelingap ke belakang ciang ooha. Dalam pada itu si perempuan edan masih berteriak dengan suara nyaring. Putriku tidak pantas jadi apa aku beritahu kepadamu jadi apapun putriku pantas. Tong Hong Pacu membungkam, diam hawa murninya telah disalurkan mencapai pada puncaknya lalu dikumpulkan ke atas telapak kanan. Benarkah begitu jengek si gembong iblis sambil tertawa dingin? Bersamaan dengan ucapan itu telapak kanannya tiba di yayun ke depan. Si Soat Ang terperanjat, buru ia menyingkir ke samping dan mundur ke belakang. Berak belum sempat gadis itu mengucapkan sesuatu, serangan yang dilancarkan Tong Hong Pacu secepat kilat itu sudah bersarang telak di atas lambung ciang ooha. Serangan ini dilancarkan gembong iblis itu dengan segenap tenaga yang dimilikinya, batu cadas pun akan hancur remuk apabila terhajar oleh serangannya, jangan dikata manusia biasa. Namun ciang ooha bukan manusia sembarangan, ketika serangan tadi menyambar ke tubuhnya otomatis tenaga perlawanan segera muncul dari balik tubuhnya mementalkan datangnya serangan. Bahkan karena dasyatnya tenaga pantulan tersebut, Tong Hong Pacu sampai terdesak mundur sendiri selangkah ke belakang. Dalam pada itu Tong Hong Lui yang telah menyelingap ke belakang ciang ooha telah menubruk ke depan, ia menyerlonong ke punggung perempuan edan tadi, lalu mencekal gagang pisau belati yang masih menancap di atas punggungnya, kemudian dengan sekuat tenaga senjata tadi dicabut keluar. Pisau belati itu adalah senjata yang tertinggal di atas punggung ciang ooha ketika Tong Hong Lui hendak membokong perempuan tersebut sewaktu masih ada dalam benteng kianit P.O. Pada saat itu Tong Hong Lui mengira ia pasti berhasil membunuh ciang ooha, siapa sangka tenaga dalam perempuan itu sangat lihai, tusukan tersebut segera terhisap oleh hawa murninya, bukan saja tidak mengucurkan darah, bahkan terasa pun tidak. Seandainya pisau belati itu dibiarkan tetap berada di atas punggung ciang ooha, mungkin ia tidak akan menderita, tapi kini, senjata tersebut telah dicabut oleh Tong Hong Lui. Ketika pisau belati tersebut dicabut keluar, kebetulan seluruh hawa murni yang dimiliki ciang ooha sedang dikerahkan ke bagian depan untuk menahan serangan dari Tong Hong Pacu, maka begitu senjata tadi dicabut, darah segar bagaikan air mancur keluar membasai seluruh permukaan tanah. Seluruh tubuh ciang ooha bergetar keras, tangannya berusaha mencakar, seakan hendak mengetahui bagian manakah dari tubuhnya yang terluka, otomatis tanpa sadar hawa murni yang dimilikinya segera mengalir ke arah mulut luka tersebut. Pembaca budiman, haruslah diketahui tenaga dalam yang dimiliki ciang ooha adalah hasil yang didapat tanpa sadar, ia tak tahu bagaimanakah mengatur dan mengontrol hawa murni tersebut. Apabila dihantam orang atau ditendang orang, otomatis hawa murni tadi akan memberikan perlawanan, tapi keadaan pada saat ini jauh berbeda, punggungnya terluka oleh tusukan pisau belati. Berada dalam keadaan seperti ini, seharusnya ia atur hawa murninya agar darah yang mengalir keluar tidak terlalu deras, tetapi ia sama sekali tak paham bagaimana caranya mengatur hawa murni, bukan saja hawa murninya. Segera mengalir ke arah mulut luka, bahkan darah segar pun mengucur keluar semakin deras lagi. Dalam sekejap metu, tubuh ciang ooha sudah berdiri dengan sempoyongan, ia tak sanggup berdiri tegak lagi. Beberapa kejadian ini berlangsung terlalu mendadak, si Soat Ang yang berada di sisi kalangan meskipun menyaksikan kesemuanya itu, namun ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Tubuh ciang ooha semakin gontai, darah segar yang memancur keluar dari mulut luka di punggung pun semakin perlahan, ini menunjuk bahwa perempuan gila ini sudah kehilangan banyak darah. Sementara itu Tong Hong Lui sudah kembali ke sisi ayahnya sambil menyeka darah yang membasai wajahnya ia berseru. Tia apakah perbuatanku tepat tanda seru? Sejak ilmu silat Tong Hong Pacu berhasil mencapai puncak kesempurnaan belum pernah ia temukan tandingan, namun di tangan ciang ooha ia sudah menderita kerugian kecil, sejak semula ia ada maksud melenyapkan perempuan gila ini, menyaksikan keadaan si perempuan sinting, ia jadi kegirangan setengah mati, sambil tertawa terbahak asahutnya. Anakku, perbuatanmu tepat sekali, mari kita pergi. Ia ulap tangannya, Tong Hong Lui segera menggandeng tangan si Chen, dan berlalu dari situ mengikuti di belakang Tong Hong Pacu. Menanti ketiga orang itu sudah lenyap dari pandangan si Soatang baru berhasil menenangkan hatinya, buru ia mendekati ciang ooha, ketika itu si perempuan sinting tadi. Masih berdiri namun darah yang mengalir keluar dari mulut lukanya itu semakin lirih diikuti buih hawa yang letup di angkasa. Tangannya menyambar ke sana kemari seperti mau mencari sebuah cekalan, tetapi ia tidak mendapatkan apapun, akhirnya perempuan itu mundur sempoyongan dan roboh terjengkang ke atas tanah. Si Soatang tertegun, buru ia hampiri ciang ooha, di mana saat ini keadaannya jauh lebih mengerikan. Bibir ciang ooha bergetar, tenggorokannya bersuara seolah ia ingin berbicara namun sesaat tak sepatah kata pun berhasil meluncur keluar dari mulutnya. Si Soatang sadar, kali ini ciang ooha tidak bakal tertolong lagi, darah yang mengalir dari mulut lukanya amat geras, saat ini perempuan tersebut sudah kehabisan darah, sebentar lagi nyawanya tentu melayang. Karena tahu bahwa perempuan tersebut tidak berguna lagi baginya, maka setelah berjongkok sejenak, ia bangun berdiri siap berlalu dari sana. Tiba titik terdengar ciang ooha berkata, siapa kau bagaimana aku bisa berada di sini. Si Soatang tertegun, ia awasi diri ciang ooha dengan sinar matu mendelong, tak tahu apa yang harus dikatakan pada saat ini. Tampak sepasang tangan ciang ooha menekan tanah seperti mau bangun berdiri, tetapi saat ini keadaannya bagaikan seekor semut yang hampir mati tertindih, sedikit tenaga pun sudah tidak dimiliki. Dasar watak si Soatang memang tidak baik, bukannya beribah hati, ia malah tertawa dingin dan menjengek. Sudahlah, kau sudah hampir mati, lebih baik simpanlah tenaga untuk berbaring beberapa saat di tanah, nantikan saja saat ajalmu dengan tertidur saja di situ. Aku sudah hampir mati bisik ciang ooha setelah pejamkan matanya sejenak, Nona siapakah kau orang yang mencelakai diriku pas telah si Long, pocu dari benteng Tianit Teo. Nona kau harus ingat baik nama orang ini, katakanlah kepada seseorang yang bernama Tong Hao, bahwa aku mati di tangan si Lio. Si Soatang melengak, ia tidak sangka ciang ooha yang sinting di saat menjelang kematiannya telah sadar kembali, bahkan penyakit gilanya lenyap tak berbekas. Ciang ooha sudah mengidap penyakit gelilah hampir mendekati 20 tahun lamanya, selama ini ia tidak tabu kejadian apa saja yang telah berlangsung, setelah saat ini sadar kembali tentu saja apa yang dialami selama ini tak diketahui olehnya. Bahkan ia malah menyangka dia mati di tangan si Lio sementara Tong Hao masih diingatnya selalu, tentu saja ia tidak akan menyangka kalau Tong Hao serta si Lio sudah mati bersama di dalam benteng Tianit Teo. Ucapan dari ciang ooha tadi mengenai hati si Soatang ia merasa menyesal, maka dari itu ia tidak mengejek perempuan malang itu lagi. Nona seru ciang ooha dengan napas terengah-engah, asal kau menyanggupi untuk sampaikan kabarku kepada Tong Hao, aku akan kuhadiahkan sebuah benda kepadamu. Kau hendak beri aku barang apa? Tanya si Soatang dengan hati geli. Barang itu aku dapatkan dari seorang manusia sakti di daerah Biau kami, sewaktu ia hadiahkan benda tersebut kepadaku pesannya barang itu sangat berguna, maka dari itu setelah ia berikan kepadaku lantas berpesan agar baik ku simpan benda tersebut, sekarang barang itu berada di dalam saku. Apakah benda itu adalah segulung sutra yang penuh berisikan tulisan dan lukisan? Tanya gadis itu pikirannya sedikit bergerak. Dari, dari mana kau bisa tahu tanya ciang ooha dengan nada tercengang? HMN barang itu sudah diambil orang, apakah kau tidak ingat ketika Louis Sam menusuk punggungmu dengan belati, badanmu bergelinding jatuh dari atas pagoda, kemudian Louis Sam mengejar ke bawah, seandainya benda itu berada di sakumu, bukankah sudah diambil Louis Sam? Seperti yang diduga si Soat Tang, sesaat menjelang kematiannya ciang ooha telah sembuh dari sakit gilanya. Justru karena saat ini ia sadar maka kejadian yang dialami selama 20 tahun tersebut tak teringat olehnya, dalam perkiraannya perempuan itu masih mengira dia berada di tengah jalan ketika si liong merampasnya untuk dibawa pulang ke benteng Tianit Peo. Maka dari itu, ketika mendengar apa yang dikatakan Soat Tang perempuan itu semakin tertegun, badannya pun semakin lemah sementara kesadarannya makin pulih. Kiranya sewaktu berada di ruang rahasia di atas benteng Tianit Peo Jalan Darasi Soat Tang tertotok, maka dari itu ia tidak tahu peristiwa apa saja yang telah terjadi setelah ciang ooha menggelinding ke bawah diikuti Louis Sam dari belakang. Ia menyangka kitab pusaka Sam Peo Chin Keng tentu sudah tidak di tangan ciang ooha lagi. Kalau tidak, apa gunanya ia menyaru sebagai putrinya dan selama ini tidak ajukan permintaan akan benda tersebut. Sementara itu napas ciang ooha semakin lemah tetapi ia masih berusaha merontas sambil berkata, Nona, aku tidak mengerti apa titik apa yang kau katakan. Titik tetapi gulungan kain sutra itu masih berada di dalam sakuku, aku masih merasa kalau benda tersebut berada di sana, kau sanggupilah permintaanku. Titik cepatlah Nona. Pikiran si Soat Tang sedikit bergerak. Mungkinkah kitab pusaka Sam Peo Chin Keng tersebut benar masih berada dalam sakunya? Berpikir sampai di situ ia lantas berjongkok dan merobek saku ciang ooha. Plak segulung kain sutra tiba bergelinding jatuh ke atas tanah dari balik saku perempuan itu ketika berada di tanah, gulungan tadi membuyar dan terbentanglah secari kain sutra panjang yang penuh dengan bentuk manusia. Jantung gadis itu berdebar keras, tidak disangka pada saat seperti ini ia berhasil mendapatkan kitab pusaka Sam Peo Chin Keng yang diidam-idamkan oleh setiap umat buling, begitu terharunya sampai seluruh badan gemetar keras. Buru ia gulung kembali kain sutra tadi kemudian dicekal erat menanti gadis tersebut berpaling ke arah ciang ooha, tampaklah perempuan malang itu sudah hembuskan napasnya yang penghabisan. Meski sudah mati, sepasang matanya masih melotot besar, mayat itu awasi si soatang dengan mata. Mendolong, seakan sedang menantikan jawaban dari gadis itu. Si soatang melirik sekejap ke arah jenazah perempuan malang itu, kemudian sekali tendang melemparkan mayat ciang ooha sehingga mencelat ke tengah udara dan bergelinding turun ke bawah bukit. Setelah berbuat demikian ia putar badan dan lari sekencangnya ke depan, gulungan kain sutra tadi dicekal terus dalam genggamannya. Satunya yang dipikirkan gadis itu saat ini adalah cepat tinggalkan tempat itu, bukan saja ia takut Tong Hong Pacu serta Tong Hong Lui balik lagi ke tempat itu, ia pun tidak ingin berjumpa kembali dengan Tong Hong Pacu, sebab selama ini ia bukan sungguh mencintai pemuda tersebut, ia hanya ingin menebeng perlindungannya belaka. Kini setelah mendapatkan kitab pusaka SMPO Chin Keng, tentu saja ia tidak membutuhkan lagi kawalan pemuda tersebut. Karena berpikir demikian, secepat kilat ia lari terus ke depan, dalam sekejap metu sebuah bukit sudah dilewati, pada saat ini gadis tersebut sama sekali tidak tabu tempat manakah itu, ia hanya menemukan di hadapannya terbentang sebuah lembah yang indah pemandangannya, dua jalur air terjun membentang di sisi tebing terjal. Pemandangan lembah ini benar indah sekali, si Soatang segera berhenti dan berpikir. Kalau aku hendak belajar silat dengan bersembunyi di bukit Lakboansan ini, bagaimanapun nyalikku rada besaran tetapi ini pun ada baiknya kurang sedikit. Seandainya Tong Hong Pacu menaruh curiga kepadaku dan hendak mencari aku, maka ia tidak akan menyangka kalau aku berada di tengah gunung Lakboansan. Si Soatang memang gadis yang cerdik, saat ini ia menduga pastilah Tong Hong Pacu akan menaruh curiga kepadanya. Dalam kenyataan dugaan tersebut sedikit pun tidak meleset sewaktu Tong Hong Lui menceritakan bagaimana ia pernah bertemu dengan Chiang Ooha lalu secara bagaimana pernah menemukan kitab Sempeo Chin Keng, mereka lantas berseru tertahan, sebab kedua orang itu segera menduga kitab pusaka tadi pasti masih berada di saku Chiang Ooha. Di tengah malam buta itu juga mereka terjun dengan membawa si Chiang serta Gio Kien melakukan pencarian secara besaran, meski akhirnya jenazah Chiang Ooha berhasil ditemukan namun kitab pusaka itu sudah terbang lenyap dari sakunya. Tong Hong Pacu berdua segera menduga kitab tadi sudah terjatuh ke tangan si Soatang, pencarian segera dialihkan untuk mencari jejak gadis itu. Tetapi siapapun tidak menyangka gadis yang mereka cari jauh berada di dalam gunung Lakboansan, bahkan berada di suatu lembah yang tidak begitu jauh jaraknya dari tempat tinggal mereka. Kita balik pada si Soatang, waktu itu dengan langkah lambat ia berjalan masuk ke dalam lembah, tidak selang sesaat kemudian ia temukan sebuah celah seluas dua dipa terletak di antara dua air terjun tersebut, di atas bata cadas yang tumbuh di kedua belah sisi celah tadi sudah tumbuh tebal lumut hijau, suatu tempat persembunyian yang amat bagus. Menyaksikan keadaan tersebut, si Soatang kegirangan, pikirnya. Asalkan di balik celah tersebut ada sebuah gua maka tempat inilah paling tepat bagiku untuk berlatih ilmu silat. Dalam lembab tersebut bukan saja banyak binatang berkeliharan, ikan yang diselokam pun lezat untuk menangsal perut, gadis itu merasa asalkan ia akan bertindak hati maka berdiam selama tujuh-delapan tahun di tempat ini pun belum tentu ditemukan orang. Apa yang akan terjadi tujuh-delapan tahun mendatang bagaimana dasyatnya kepandaian silat yang dimiliki itu Lalu ingatan tersebut membuat gadis sisi ini kegirangan setengah mati, segera ia kumpulkan ranting dan membuat sebuah obor, setelah itu dengan langkah hati mendekati celah tadi. Empat lima tombak ia berjalan masuk lewati celah batu tadi, namun yang didapatkan hanya celah yang sempit sekali, hatinya amat kecewa, hampir saja ia mengundurkan diri. Tetapi, mendadak cahaya obornya menyinari sebuah gua yang luasnya tiga tombak, gua tersebut amat bersih bahkan tampak jelas dinding gua putih bersih, dari dinding batu sebelah kiri mengucur keluar sumber air bersih. Si Soatang jadi kegirangan buru ia lari ke depan dan meneguk air bersih itu sampai kenyang, terasa air bersih tadi manis dan nyaman hal ini membuat si Soatang saking girangnya sampai berteriak keras. Sambil berteriak ia jalan ke sana kemari dalam gua tersebut, beberapa saat kemudian ia baru duduk ke atas tanah. Karena girang, ia tidak berkesempatan untuk mengawasi keadaan di sekeliling gua itu, dan kini ia dapat melihat ada sebuah jalanan menghubungkan tempat itu dengan tempat lain, jalan tadi letaknya di sisi selokan. Hanya saja jalanan tadi tertutup oleh sebuah batu yang amat besar, ketika gadis itu coba mendorongnya ternyata sama sekali tidak bergeming, seakan batu tersebut tumbuh secara alam di sana. Karena usahanya siya makasih Soatang balik ke ruang gua, memuka gulungan kain sutra tersebut dan mulai berlatih. Haruslah diketahui kitab pusaka Sampio Ochinteng adalah ilmu sakti dari kaum beragama, semuanya ada dua macam karo untuk berlatihnya, satu macam adalah kitab bergambar sedang macam kedua adalah bacaan kitab bergambar tersebut, khusus diciptakan sang tokoh sakti tersebut. Ada seorang muridnya yang bisulagi tuli maka dari itu ilmu tersebut jauh lebih gampang belajar dari kitab bergambar. Untuk sementara kita tinggal daulusi Soatang yang berlatih ilmu silatnya dalam gua. Berbicara tentang Tong Hongpek, setelah meninggalkan semua orang dengan pikiran kalut ia maju ke depan. Mulai ia berjalan sangat lambat, tetapi selang beberapa saat kemudian ia mulai berlari bahkan makin berlari semakin cepat, seakan ia hendak lari dari kenyataan, lari ke alam dunia lain. Dan ia berharap, di alam dunia lain tersebut dia bukan putra dari Tong Hong Pacu, ia berharap antara dia dengan gembong iblis tersebut sama sekali tidak terikat hubungan apapun. Tetapi akhirnya ia berhenti dan tertawa getir, sebab ia sadar mesti lari bagaimana cepat pun tak mungkin baginya bisa lolos dari tersebut. Ia tetap putra dari Tong Hong Pacu. Kegusaran yang muncul tanpa sebab dilampiaskan di atas pohon syong yang tumbuh di sisinya serangan demi serangan dihantamkan ke atas pohon besar itu, beberapa saat kemudian dengan timbulkan suara yang dahsyat, tumbanglah pohon tadi ke atas tanah. Tong Hong Pacu menghembuskan napas panjang ia merabah dadanya merasa lega, ia tak tahu harus pergi ke manakah dia. Pada saat itulah, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara teguran yang aneh, suara itu tidak mirip suara lelaki tidak mirip pula suara wanita. Hei kau ikutilah kami majikan kami sedang mencari dirimu. Mimpi pun Tong Hong Pacu tidak menyangka dari belakang tubuhnya bisa muncul orang secara mendadak, ia terperanjat dan segera putar badan. Tetapi kembali ia berdiri menjubek. Tidak jauh di hadapannya berdiri dua orang gadis yang berwajah jelek sekali, mereka memiliki potongan wajah seperti kuda, kulitnya kasar dan berbenjol tidak rata, tetapi justru kejelekan tadi disertai pakaian yang amat menyolok, di atas leher lengan serta kakinya memakai banyak sekali gelang emas sehingga potongannya tampak menggelikan sekali. Dengan pandangan dingin Tong Hong Pacu awasi mereka berdua, kemudian menjawab aku tak kenal dengan majikan kalian, aku pun tidak ingin berjumpa dengan siapapun. Sungguh besarnya Limohardi kedua orang gadis jelek itu dengan wajah keren, majikan kami ingin berjumpa dengan dirimu, kau berani tidak pergi. Dasar watak Tong Hong Pacu bukanlah seorang manusia berangasan, seandainya peristiwa ini terjadi pada hari biasa niscaya ia tertawa dingin lalu berlalu. Tapi saat ini pikirannya sedang murung dan kesal, mendengar ucapan kedua orang jelek itu hawa amarahnya berkobar. Ayoh menyingkir bentaknya keras. Jangan banyak keribut lagi di hadapanku. Kedua orang gadis jelek itu saling bertukar pandangan sekejap, tiba pada saat yang bersamaan kedua orang itu melancarkan seringan dasyat ke arah si anak muda itu. Semula Tong Hong Pacu masih tidak pandang sebelah mata pun terhadap kedua orang gadis jelek itu, namun sekarang hatinya bergidik, sebab angin pukulan yang menyambar datang bukan main hebatnya, dari hal ini bisa ditinjau betapa sempurnanya tenaga dalam yang mereka miliki. Bersamaan dengan datangnya serangan, kedua orang gadis jelek itu mempendengarkan jeritan aneh yang mendirikan bulu Roma, satu dari kiri yang lain dari kanan serentak menyerang Tong Hong Pacu. Si anak muda itu sadar, pihak lawan bukan manusia sembarangan, ia tak berani bertindak gegabah, melihat datangnya serbuan, ia putar badan menyusup ke belakang lalu mundur empat lima langkah. Serangan dari kedua orang gadis jelek itu aneh sekali ketika sasarannya mundur dan serangan mereka mengenai sasaran kosong tiba kedua orang gadis jelek itu jatuhkan diri ke atas tanah, badannya diangkat ke depan, empat kaki berbareng menendang lambung pemuda tersebut. Walaupun Tong Hong Pacu tidak bisa dihitung seorang jagoan lihai dalam bulan, namun pengetahuannya amat luas, ia bukan jagoan yang baru muncul dari kandang, menyaksikan anehnya serangan lawan, ia segera mengempos nafas dan meloncat mundur ke belakang. Meski ia berkelit dengan cepat, namun tetap terlambat sama sekali, berat pinggangnya sudah termakan sebuah tendangan lawan. Tendangan ini sangat keras datangnya, tubuh Tong Hong Pacu terpantul dan berjumpalitan ke tengah udara. Siapa sangka justru ia berjumpalitan kedua orang gadis itu pun membarengi gerakannya mereka bergerak maju menanti kedatangannya di bawah. Hei siapa kalian berdua apa yang kalian inginkan teriak Tong Hong Pacu di tengah udara. Kedua orang gadis jelek itu tidak banyak bicara, menanti tubuhnya meluncur turun di atas permukaan tanah, tiba serentak mereka berbalik dan tahu di tangan kedua orang itu sudah bertambah dengan sebuah senjata yang aneh bentuknya. Senjata tersebut berbentuk sebila pedang pendek, tetapi di seluruh tubuh pedang tadi penuh dengan kaitan-kaitan yang berwarna biru. Sekilas pandang siapapun akan tahu bahwa di atas kaitan tersebut telah diolesi racun keji. Senjata aneh itu sama sekali tidak digunakan untuk menyerang Tong Hong Pacu yang sudah tak berkutik. Mereka hanya tempelkan senjata tadi di atas punggung pemuda tersebut, seraya berbuat demikian mereka membentak. Jangan bergerak, sedikit bergerak, kami akan segera melancarkan serangan mematikan. Tong Hong Pacu tertegun, ia rasakan senjata lawan telah beralih ke tempat berbahaya, yang satu mengancam tenggorokan sedang yang lain ditempatkan di atas suluh hati. Ia tak berani berkutik, setelah berdiri tegak dan tarik napas panjang, serunya. Apa yang kalian berdua inginkan? Sekarang juga ikuti kami untuk menghadap majikan jawab kedua gadis jelek itu sambil tertawa. Tong Hong Pacu mengeluh, ia tak tahu siapakah majikan dari kedua orang gadis jelek tersebut, tetapi kalau ditinjau dari tingkah lakunya yang tidak pakai aturan, jelas majikan mereka pun bukan manusia baik. Tetapi berada dalam keadaan seperti ini, tidak ingin pergi pun tak dapat, terpaksa ia mengangguk. Baik aku akan mengikuti kalian. Melihat si anak muda itu telah setuju, kedua orang gadis jelek itu tadi kegirangan. Tubuh mereka berkelebat ke samping kemudian satu di depan yang lain berada di belakang, bentaknya kembali. Kau ikutilah di belakangnya dan aku akan membuntuti di belakangmu. Jangan coba untuk melarikan diri. Tong Hong Pacu adalah seorang lelaki sejati, setelah ia sanggupi tentu saja ia tak mau melarikan diri. HMM siapakah nama majikan kalian tegurnya sambil tertawa dingin. EEEI. Apakah kau tidak tahu siapakah nama majikan kami perempuan jelek itu berseru keheranan, sungguh. Menggelikan, ternyata di kolong langit ada juga manusia yang tidak tahu siapakah nama majikan kami lucu. Sungguh lucu. A-a-a-a-engkau pun aneh sekali sambung Tong Hong Pacu. Cepat, ia mulai tertarik oleh tingkah pola kedua orang gadis jelek yang sangat aneh itu. Coba katakan dahulu siapa nama majikan kalian. Mungkin aku pernah dengar orang menyebutnya, kalau sekarang tidak kau katakan kepadaku dari mana aku bisa tahu. HMM tanda seru perkataanmu memang tepat sekali sahut gadis jelek sambil garuk kepala, majikan kami bernama Kiem Lan Hoa, sekarang tentukah sudah paham bukan? Nama Kiem Lan Hoa mengdutarkan seluruh tubuh pemuda tersebut, air mukanya berubah hebat. Ia lantas teringat akan cerita Tong Hong Pacu di mana dikatakan Kiem Lan Hoa adalah ibu kandung dari Tong Hong Lui atau siluman perempuan yang dikatakan ibunya. Kembali Tong Hong Pek ragu, sebab gembong iblis itu pernah mengatakan bahwa Kiem Lan Hoa sudah mati, tapi mana mungkin ia dapat memerintahkan kedua orang gadis jelek ini untuk mencari dirinya ditinjau dari sini. Bisa disimpulkan bahwa Tong Hong Pacu sedang berbohong, lalu apa sebabnya Tong Hong Pacu berbohong? Saat ini pemuda tersebut tak dapat menebak apa sebabnya tetapi ia sadar dibalik kejadian ini pasti terselip suatu rencana besar di mana rencana itu menyangkut pula dia serta ibunya, pikirannya makin kalut, untuk beberapa saat ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Hei, bukankah kau mengatakan hendak ikuti kami tegur kedua orang gadis jelek itu? Kenapa berdiri menjublek di sana dan sama sekali tidak berkutik? Tong Hong Pacu mengeluh dan tertawa getir. Siapa bilang aku tak berkutik kenapa kalian sendiri tidak berangkat? Kedua orang gadis jelek itu segera berangkat satu ada di depan yang lain ada di belakang, membiarkan Tong Hong Pacu berjalan di tengah. Ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki sempurna sekali makin berjalan semakin cepat, hingga terpaksa Tong Hong Pacu berulang kali mengempos tenaga untuk mempertahankan jaraknya dengan mereka. Tidak selang setengah jam kemudian, mereka sudah lewati beberapa buah bukit, di hadapan mereka terbentang sebuah hutan yang lebat. Hutan tersebut sempit lagi panjang, bentuknya mirip sebuah selat, dua belah dinding merupakan tebing terjal yang menjulang tinggi ke angkasa, suasana dalam hutan tersebut terasa lembab dan gelap. Tak tahan lagi Tong Hong Pacu segera bertanya. Eh eh eh, kita harus melalui jarak berapa jauh lagi baru sampai di tempat tujuan? Sudah hampir tiba, coba lihat itu sudah kelihatan. Tong Hong Pacu, memandang ke depan, kecuali tampak sebuah pohon yang amat besar bangunan apapun tidak kelihatan sebelum ia bertanya kembali kedua orang gadis jelek itu sudah berbelok di depan pohon besar tadi. Pohon tersebut teramat besar, bahkan pelukan dua orang pun tidak cukup untuk menjangkau tumbuhan tadi, ketika gadis jelek itu tiba di hadapan pohon tersebut dengan sikap hormat mereka lantas berseru. Majikan, orang yang kau cari sudah berhasil kami bawa datang. Tong Hongpek terbelalak, suatu kejadian aneh dengan siapakah gadis jelek itu berbicara dengan pohon besar? Hei kalian, teriaknya. Tapi belum selesai ia berbicara, tiba dari dalam pohon besar itu berkumandang keluar suara perempuan. Bahwa dia menghadap diriku gadis jelek itu buru mengiakan, ia putar badan dan menggapai ke arah Tong Hongpek, kau kemarilah. Pada saat ini si anak muda itu tidak melihat sesuatu apapun, namun dengan nyata ia mendengar suara pembicaraan seseorang, dalam hati merasa heran dan tercengang, dengan langkah sangat hati ia maju ke depan. Menanti ia berjalan dekat dengan pohon besar itu, gadis jelek tadi segera menuding ke arah pohon besar yang menghadap sebelah dalam dan memberi bisikan agar ia berjalan ke situ. Tong Hongpek tarik napas panjang, ia putar ke balik pohon tadi dan maju mendekat. Saat inilah ia baru tahu, kirinya di balik pohon besar tadi terdapat sebuah lubang besar yang cukup digunakan untuk duduk seseorang, pohon besar itu sudah berlubang entah dimakan oleh ulat kecil ataukah memang sengaja dilubangi orang. Dia jumpai seorang perempuan duduk bersilah di dalam lubang pohon tersebut, meski belum melihat jelas bagaimana potongan wajahnya, ia dapat melihat mutiara. Yang menghiasi rambutnya, pakaian yang dikenakan amat indah dan semarak, seakan seorang pengantin yang siap naik ke tandu. Tong Hongpek tercengang dan keheranan, buru ia awasi perempuan tersebut lebih tajam, usianya belum mencapai 40 tahun alisnya tebal dan wajahnya cantik menawan hati. Siapapun akan menduga betapa cantiknya perempuan ini semasa mudanya. Apakah perempuan yang duduk di dalam lubang pohon tersebut adalah Kiem Lan Hoa pikir Tong Hongpek, tapi tidak terasa ada bau siluman tubuhnya mungkin dia adalah orang lain dan bukan Kiem Lan Hoa. Sementara si anak muda itu masih berpikir dengan hati ragu, perempuan itu sudah menanya. Siapakah kau? Hei hei tanda seru sungguh lucu sekali, sahut Tong Hongpek geli bercampur mendongkol, bukankah kau utus orang untuk mengundang aku? Kok malahankah sendiri pun tidak tahu siapakah aku? Sepasang mata perempuan itu dengan tajam mengawasi wajah Tong Hongpek, beberapa saat kemudian batu terdengar ia berkata, Kau tidak usah takut, setelah berjumpa dengan diriku maka tidak akan ada orang yang berani menyulitkan dirimu lagi. Siapa yang hendak menyulitkan diriku? Coba lihat, lagakmu persis seperti ayahmu, si Tai Sian Seng sudah umumkan permintaannya kepada seluruh umat bulim untuk menangkap dirimu, buat apa kau bersikeras mungkir ucapan ini membuat Tong Hongpek jadi runyam, menangis pun tak bisa. Kau telah salah mencari orang serunya segera. Orang yang hendak ditangkap si Tai Sian Seng adalah Louis Sen. Kalau begitu kau bukan Louis Sen balik tanya si perempuan itu dengan metel, terbelalak. Tentu saja bukan. Kembali perempuan itu melirik sekejap ke arah Tong Hongpek, wajahnya berubah keren, tiba ia berteriak. Tai Kiem Tai Gien. Dua orang gadis jelek itu berlari datang, sambil berlari mereka berseru, majikan ada urusan apa? Eeei, titik aku suruh kalian mencari seseorang yang bernama Louis Sen, siapa yang telah kalian bawa datang tegur perempuan itu gusar. Kenapa kalian tidak tanyakan dahulu siapakah namanya sewaktu kalian mencari orang yang kuperintahkan? Dari mana kami bisa tahu kalau orang itu tidak bernama Louis Sen, sahut kedua gadis jelek itu setelah saling bertukar pandangan sekejap. Majikan, raut muka serta potongan badan yang kau lukiskan kepada kami, bukankah persis seperti orang ini? Mendengar ucapan itu dari dalam sakunya perempuan tersebut ambil keluar segulung lukisan, lalu dibentangnya dengan tangan gemetar. Dari jauh Tong Hongpek dapat menyaksikan lukisan yang tertera dalam kertas tersebut persis seperti raut muka Louis Sen. Di samping itu ada beberapa tulisan yang diantaranya terdapat beberapa patah kata yang sempat dibaca pemuda itu Chiang Bun Jin dari God B.Y.P. Tak usah dipikir lagi, lukisan tersebut tentulah lukisan yang disebar si Tai Sian Seng ke seluruh dunia untuk bantu menangkap Louis Sen. Diam Tong Hongpek pun tertawa getir sebab ia dapat merasakan bahwa wajah Louis Sen memang ada beberapa bagian mirip dengan wajahnya, ia tidak ingin Louis Sen adalah adiknya, tetapi ditinjau dari kemiripan tersebut, ia semakin sadar bahwa kenyataan tersebut tidak dapat dibantah kembali. Sementara itu perempuan tersebut memandang lukisan tadi tajam kemudian mengawasi pula Tong Hongpek beberapa kejap, akhirnya dengan alis berkerutia berkata, Tai Kiem, Tai Gien, kalian sudah salah mencari orang, dia bukanlah orang yang sedang kucari. Kedua orang gadis jelek itu membelalakan matanya bulat kau memandang diriku dan aku memandang dirimu, lama sekali mereka baru tertawa. Oh, kiranya kami sudah salah mencari, harap majikan suka mengampuni kesalahan kami. Diam Tong Hongpek, bikin persiapan, ia tahu perempuan yang bernama Kiem Lan Hoa dan disebut siluman perempuan itu bukan manusia baik, kemungkinan besar ia bisa melancarkan serangan untuk mencabut jiwanya. Di luar dugaan Kiem Lan Hoa tidak berbuat apa, ia cuma menghela nafas panjang, menggulung kembali lukisan tadi dan bergumam seorang diri. Sungguh sulit untuk mencari orang ini. Sebetulnya Tong Hongpek ingin beritahu kepadanya bahwa orang yang sedang dicari telah tukar nama dan kini. Berdiam tidak jauh dari sana, tetapi pikiran lain segera mencegah niatnya itu, sebab ia tidak ingin mencampuri urusan yang menyangkut diri Kiem Lan Hoa dengan Tong Hongpacu. Perempuan itu menghela nafas dan berkata kembali, dipandang lebih teliti, wajahmu memang sedikit mirip. Dengan wajah yang tertera di atas lukisan itu, tetapi kau bukan orang yang sedang kucari. Tai Kiem Tai Gien terlalu bodoh, seandainya mereka telah melakukan kesalahan terhadap Anda, harapkah suka memaafkan. Nah silahkan Anda kalau mau berlalu. Tong Hongpek kembali tertegun, ditinjau dari ucapan yang begitu cengli dan pakai aturan, Tidak mungkin kalau diutarakan oleh seseorang dari kalangan sesat, ia lantas mundur ke belakang dan bertanya. Kau kau titik kau adalah Kiem Lan Hoa yang berasal dari wilayah Biau? Eh benar aku adalah Kiem Lan Hoa, tentu Tai Kiem serta Tai Gien lah yang memberitahukan hal ini kepadamu. Meski dalam hati kecilnya si anak muda itu masih ragu tapi ia tak mau berdiam terlalu lama di situ, sementara ia berlalu tiba terdengar Kiem Lan Hoa berseru. Tunggu sebentar, sebelum ini apakah Anda pernah mendengar namaku dan seseorang? Tong Hongpek tertegun, untuk sesaat ia tak tahu bagaimana harus menjawab. Selama ini aku selalu mengasingkan diri di wilayah Biau Wujar Kiem Lan Hoa kembali ilmu silatku pun. Berasal dari aliran yang berbeda dengan aliran kalian, kali ini masih untuk pertama kakinya tiba di daratan Tionggoan, sedikit sekali orang yang tahu akan diriku, sedang usiamu masih muda, dari mana bisa tahu akan namaku? Aku mengetahuinya dari mulut seseorang. Siapakah orang itu, dapatkah Anda beritahu kepadaku jelas tampak betapa gelisahnya perempuan tersebut? Tong Hongpek tidak menjawab, sebab ia tak ingin menyebutkan lagi nama dari Tong Hongpacu, ia membenci orang itu, segera ujarnya. Kalau memang bukan aku yang Anda cari, maaf Chai Hai akan mohon diri lebih dahulu. Tunggu sebentar, beritahu dulu kepadaku, siapakah orang yang memberitahukan namaku kepadamu? Tong Hongpek tidak menjawab, ia putar badan dan berkelebat ke depan. Penaga Iwakang yang dimiliki Tong Hongpek amat sempurna gerakan tubuhnya cepat bagaikan sambaran kilat, namun ketika ia bergerak maju, tiba terasa segulung angin serangan yang amat dasyat mengancam datang dari arah belakang. Gulungan angin tajam tadi muncul begitu cepat, memaksa si anak muda itu harus mengepos tenaga, putar telapak dan menyambut datangnya terangan bokongan tadi. Reaksi yang diberikan Tong Hongpek boleh dikata cepat, tetapi baru saja telapaknya berputar, tiba ia merasakan tangannya telah menyentuh dengan sebuah benda yang lunak, halus dan dingin ia terperanjat dan sesaat kemudian tampak cahaya perak berkelebatan, selembar jaring tipis telah membelenggu tubuhnya. Jaring itu ringan lagi lunak, ketika tersentuh di tangan terasa dingin dan nyeri. Jaring tersebut tidak terlalu besar, setelah mengurung kepalanya mulut jaring tadi segera menjerat di atas lehernya, semakin pemuda itu bergerak, makin kencang jaring tadi menjerat badannya. Kejadian ini menggusarkan hati Tong Hongpek, ia pun merasa kaget, sambil putar badannya meraung gusar, telapaknya segera berputar menarik seuntai serat perak yang menghubungkan jaring tadi dengan Kiem Lan Hoa yang tetap duduk di tempat semula. Tarikannya ini berharap bisa merampas serat tersebut dari tangan perempuan itu, namun serat tadi licin lagi lunak, sedikit pun tidak ada kesempatan baginya untuk kerahkan tenaga, sepasang tangannya yang membetot di atas serat tadi segera tergelincir saking licinnya. Jangan sembelarangan bergerak bentak Kiem Lan Hoa. Setelah jaringku ini menjerat seseorang, perduli siapapun yang berhasil terjerat, jangan harap bisa loloskan diri. Aku tiada maksud untuk mencelakai dirimu, aku hanya ingin bertanya siapakah orang yang beritahu namaku kepadamu, kau harus beritahu siapakah dia. Tabiat Tong Hongpek adalah keras kepala, Kiem Lan Hoa mengajukan pertanyaan secara baik, mungkin ia bisa menjawabnya karena tidak enak hati, tapi kini Kiem Lan Hoa bertindak kasar, dari mana si anak muda itu suka berbicara? Ia tertawa dingin, sepasang tangannya segera mencekal jaring tadi dan ditariknya keras. Tarikan tersebut telah menggunakan tenaga delapan bagian, ditinjau dari serat jaring yang lembut bagaikan rambut, dalam bototan tersebut tentulah akan terputus. Siapa sangka bukan saja gagal ia lepaskan diri dari kurungan, bahkan jaring itu makin kencang menjerat dirinya sehingga seluruh badan secara lapat terasa amat sakit. Tong Hongpek amat terperanjat, buru ia lepaskan tangan dan membentak. Ilmu siluman apa yang telah kau gunakan ayoh cepat lepaskan diriku. Haa 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 titik bukan ilmu siluman yang kugunakan jaring ini dibuat dari serat yang dihasilkan ulat salju, meski ringan dan lunak namun kuat dan tahan uji, jaring ini kuat menahan bototan tenaga sebesar seribu katip pun, kalau kau lanjutkan bototanmu sehingga badan berdarah, racun yang ada dalam serat itu akan segera menyerang ketubuh, dalam keadaan seperti itu, tak ada obat yang bisa menolong dirimu lagi. Diam Tong Hongpek, terperanjat, ia sadar apa yang diucapkan perempuan itu bukan gertak sambal belaka lagi pula meskipun tidak beracun. Seandainya pihak lawan perketat tarikannya saja sudah cukup untuk menyesakan nafasnya. Setelah sadar keadaannya kritis, buru pemuda itu maju selangkah ke depan mulut jaring dilipat di tangannya dengan maksud menahan agar jaring tersebut tidak terlalu mencekik lehernya, semakinpun pihak lawan menariknya tidak hanya tangannya yang terjerat. Siapanya nakiem lan hoa segera tertawa, tak berguna kau berbuat demikian coba lihat serunya. Bersamaan dengan ucapan tersebut ia menggetarkan tangannya, cahaya perak berkilauan, jaring perak tadi tahu sudah tergelincir lepas dari tangan Tong Hongpek. Si anak muda im semakin terperanjat. Aku lihat lebih baik katakanlah terus terang ujar kiem lan hoa lagi sambil tertawa. Bila kau suka bicara, aku segera lepaskan dirimu pergi, aku tiada maksud jahat padamu, aku rasa kau pun tahu akan hal ini. HMMM kau anggap setelah jaring berhasil menjerat badanku aku lantas bicara jengek Tong Hongpek sambil tertawa dingin, kau jangan bermimpi di siang hari bolong. Tiba seluruh tubuh kiem lan hoa gemetar keras, air mukanya berubah hebat dan tanpa kuasa ia berbicara. Kau, apa hubunganmu dengan dirinya kenapa watakmu mirip sekali dengan dia? Tong Hongpek tertegun, ia tak tahu apa maksud dari ucapan kiem lan hoa itu, ia berdiri di sana dengan angkuh. Akhirnya terdengar kiem lan hoa menghela napas panjang, tangannya bergetar diiringi berkilatnya cahaya perak, jaring tadi sudah terlepas dari tubuhnya dan melayang kembali ke tangan kiem lan hoa. Aku dapat lihat watak maupun tingkah lakumu sangat mirip dengan dia, aku duga antara kalian berdua tentu terikat hubungan yang erat ujar kiem lan hoa lagi setelah menyimpan jaring tersebut. Apa hubunganmu dengan dia ayo, katakan kepadaku. Pertanyaan ini semakin memingungkan Tong Hongpek, ia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun selama ini ia berdiri tak berkutik, namun diam hawa murninya sudah disalurkan hingga mencapai. Pada puncaknya, menanti kiem lan hoa selesai berbicara, ia bersiul panjang. Tubuhnya mencelat ke tengah udara, berjumpalitan satu lingkaran besar dan menerobos keluar, bukan saja indah bahkan cepatnya luar biasa. Menanti tubuhnya melayang ke atas tanah, ujung kakinya kembali menjejak tanah berkelebat ke arah depan, tetapi untuk kesetian kakinya ia berdiri tertegun. Entah sejak kapan tiba kiem lan hoa sudah berdiri di hadapannya persis menghalangi jalan perginya. Berada dalam keadaan seperti itu, ingin melarikan diri pun tidak berguna, maka pemuda ini tegak berdiri tak berkutik, sikapnya sangat dingin, bahkan tersungging pula suatu senyuman dingin. Siapakah namamu tanya kiem lan hoa sambil tertawa? Aku bernama. Mengikuti watak tong hong pek yang tinggi hati, ia tidak akan sudi menyembunyikan nama sendiri, tetapi pada saat itu ia berbuat lain, tiba ia membungkam. He he, ayuh katakan siapa namamu tanya kiem lan hoa lebih jauh, apakah namamu pun tidak boleh diberitahukan kepada orang lain? Tong hong pek tarik napas panjang, siapa namaku, apa sangkut lautnya dengan dirimu lebih baik kau tak usah banyak bertanya. A'ai, karena dari tubuhmu aku seakan berjumpa dengan bayangan tubuhnya, maka aku ajukan pertanyaan ini kepadamu, kalau memang kau tidak sudi bicara, ya sudahlah aku tidak akan terlalu memaksa. Kau anggap aku mirip, mirip siapa dada si anak muda ini terasa berdebar keras. Mengungkap tentang orang ini, dia adalah seorang jago lihai yang punya nama besar dalam dunia persilatan, dia si tong hong bernama pacu. Pucat pias wajah tong hong pek, tubuhnya terasa hampir saja roboh ke atas tanah, ia amat sedih sekali sebab dari ucapan kiem lan hoa barusan, bisa disimpulkan bahwa dia sangat mirip dengan wajah ayahnya, dan ia tak bisa dibantah lagi adalah putra tong hong pacu. Bukankah hubunganmu dengan orang itu erat sekali-sekalipun kau tidak berterus terang namun aku tahu jelas kata kiem lan hoa kembali. Perlahan tong hong pek, putar badan, ia ingin menghindari bentrokan matanya dengan perempuan itu, tetapi baru saja ia berpaling, desiran tajam menyambar lewat tahu kiem lan hoa sudah berdiri kembali di hadapan mukanya. Bukankah kau adalah putra nyatanya perempuan itu? Aai, lalu apa sebabnya kau mengatakan bahwa kau bukan Louis Sam? Aku rasa kau masih belum tahu asal usulmu, kau. Aku bukan Louis Sam teriak tong hong pek tak tahan lagi, ia menukas perkataan kiem lan hoa yang belum selesai, Louis Sam adalah putramu dengan tong hong pacu sedang aku sama sekali tak ada sangkut paut atau hubungan dengan dirimu. Tetapi titik bukankah kau adalah putra tong hong pacu tanya kiem lan hoa tertegun. Pertanyaan ini tak sanggup dijawab tong hong pek, ia cuma mendengus berat sebagai ganti jawaban. Kiem lan hoa mundur dua langkah ke belakang dengan air muka berubah hebat. Ak-a-ah kiranya ia masih mempunyai perempuan lain teriaknya, tidak aneh kalau dia, dia tega meninggalkan aku. Pada saat ini tong hong pek kepingin berteriak, berteriak sekerasnya, ia ingin mengatakan justru karena tong hong pacu tergila dengan dia, maka ia tega meninggalkan ibunya serta dia sehingga hampir saja mati di dalam sungai. Katakan kepadaku, sekarang ia berada di mana katakan kepadaku teriak kiem lan hoa, kembali sambil maju selangkah pikiran tong hong pe amat kalut, ia sadar bila hendak mengelabui pun percuma, sebab pihak lawan sudah tahu akan duduknya perkara. Maka ia menjawab, semua orang yang hendak kau cari berada di gunung Lakboansan semua, sebenarnya mereka ada di mana aku pun tak tahu, asalkan kau cari di dalam gunung ini pasti akan kau temukan. Ah 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 ah, ternyata kau benar adalah putranya, seru kiem lan hoa, dari sepasang matanya memancar keluar serentetan cahaya aneh. Aku lihat agaknya kau tidak terlalu gembira jadi putranya. Kembali tong hong pek mendengus sebagai ganti jawaban, tiba kiem lan hoa menempelkan tangannya di atas bahu tong hong pek, lalu ia bertanya kembali, berapa banyak yang telah ia ceritakan kepadamu tentang persoalanku? Tangan perempuan itu halus sekali, jarinya lentik panjang, kukunya dicat merah sedang di atas pergelangannya memakai sebuah gelang emas. Gelang tersebut memancarkan cahaya ke emas-emasan yang sangat menyelaukan meta. Ketika si anak muda itu memandang dengan penuh curiga, tiba ia tersentak kaget. Ternyata benda yang berada di pergelangan kiem lan hoa bukan gelang emas, melainkan seekor ular kecil yang panjangnya 7-8 cun dengan besar sejari kelingking, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Ketika si anak muda itu memandang untuk kedua kakinya, ular kecil tadi angkat kepalanya menjulurkan lidahnya, kepala ular tadi pipih dan gepeng, jelas binatang tadi adalah seekor ular beracun. Ketika kiem lan hoa meletakkan tangannya di atas bahu tong hongpek, ular kecil tadi segera menjulurkan lidahnya sehingga hampir menempel di atas punggungnya, buru pemuda itu bertelit. Menyaksikan tingkah laku si anak muda itu, kiem lan hoa mendungak tertawa terbahak. Pernah kau lihat ular berbisa semacam ini? Ular ini disebut kiem lian gidi ya iya li ular beracun kelas 9 di antara 72 kelas lainnya. Cepat singkirkan tanganmu itu seru tong hongpek sambil menarik napas panjang. Kiem lan hoa tertawa dingin. Jawaban ini memang jujur, sebab hingga kini ia tak tahu siapakah nama sebenarnya dari ibunya yang selama ini jadi sunyo. Meskipun dia jujur, namun kiem lan hoa merasa geli sebab di kolong langit mana ada anak tak tahu nama ibunya, kembali ia tertawa dingin. So akan persoalan apapun kau tidak tahu. Tapi kau harus jawab pertanyaanku ini. Seriaya berkata ia perdengarkan siulan nyaring pendek tapi sangat memekikan telinga. Mengikuti siulan tersebut, ular emas kiem lian cu tinggalkan pergelangan kiem lan hoa dan bergerak ke atas bahu tong hongpek. Gerakan ular kecil itu cepat sekali, apapun tong hongpek sama sekali tidak bersiap sedia menanti ular emas tersebut telah berada di atas bahunya, ia baru terperanjat tangannya bergerak ingin menyapu jatuh binatang tersebut. Tetapi pada saat itu kiem lan hoa telah menyentil jari tangannya, serem tetan angin tajam menyambar lewat, jalan darah taimi hiat di atas pinggangnya segera tertotok. Dalam pada itu ular kecil tadi melewati bahunya mulai merambat naik ke atas leher, tubuh yang dingin dan licin membuat ia merasa muak dan sangat tersiksa, tak tahan lagi dengan nada gusar bercampur kaget riaknya. Kau cepat tangkap ular terkutuk itu dari tubuhku HMMMN. Aku tahu takmu keras hati, ancaman ini tidak akan membuat hatimu di jari, namun kau harus tahu asal aku bersiul kencang maka ular kiem lian cu tersebut akan segera masuk ke dalam tubuhmu lewat lubang hidung dan menghabiskan isi otakmu. Tong Hongpek mendengus dingin, walaupun dalam hati bergidik setelah mendengar ucapan itu tetapi dengan wataknya yang keras kepala tak sepatah katapun diutarakan keluar. Asalkah suka katakan macam apakah ibumu, maka ular itu akan segera kutangkap kembali, ujar kiem lan hoa lebih jauh. Sudah kukatakan tidak, mengapa sih kau tak mau mengerti sekali tidak tahu tetap tidak tahu, melihat kekerasan hati si anak muda itu kiem lan hoa angkat bahu, ia bersiul nyaring, ular remas yang berada di atas leher Tong Hongpek, segera bergerak menerobos masuk ke dalam lubang hidung si anak muda itu. Tong Hongpek merasa lubang hidungnya jadi kaku dan gatal sekali, sukar ditahan, ingin sekali ia menggaruk, justru badannya tak berkutik karena tertotok, ia merasa amat tersiksa namun mulutnya tetap membungkam. Kalau kau tak mau bicara lagi, akan segera ku perintahkan kiem lian cu untuk menerobos masuk ke dalam hidungmu ancam kiem lan hoa. Setelah napasnya tersumbat sulit bagi si anak muda itu untuk buka suara, namun kekerasan hati yang terpancar di atas wajahnya telah cukup sebagai jawaban yang meyakinkan. Bagus teriak kiem lan hoa sambil tertawa dingin, air mukanya berubah hijau membesi. Tiba, entah dari mana datangnya desiran tajam tahu meluncur datang dua biji senjata rahasia sebesar butiran beras. Gerak luncur kedua buah senjata rahasia itu cepat sukar dilukiskan dengan kata, salah satu di antaranya dengan dasyat menghantam batok kepala ular emas kecil yang sedang meluncur ke dalam lubang hidung tong hongpek itu sehingga terpental ke tengah udara dan berkelejit. Sedangkan butiran senjata rahasia yang kedua langsung menghantam pinggang si anak muda itu, jalan darahnya yang tertotok pun segera jadi bebas kembali. Merasakan pengaruh totokan lenyap, buru tong hongpek mengundurkan diri ke belakang. Sementara itu kiem lan hoa telah ayunkan lengannya menerima kembali ular emas kecil yang terpental ke tengah udara oleh sambaran senjata rahasia itu. Kemudian berteriak marah dan ayunkan tangannya ke depan, dengan menggunakan ular emas kecil tadi sebagai senjata rahasia ia balas menyambit ke arah mana berasalnya dua batang senjata rahasia tersebut. Ular emas itu meluncur ke depan dengan sangat cepatnya laksana serentetan cahaya emas dalam sekejap metel, telah menerjang ke dalam semak dua tombak jauhnya dari kalangan di mana secara mendadak muncul seseorang. Hati teriak tong hongpek memberi peringatan, ia sadar betapa dasyatnya bisa ular emas. Orang itu tersenyum dingin melihat datangnya serangan, ia ayun tangannya ke depan, jari tengah menyentil keras di mana dengan telak bersarang di atas kepala ular emas itu, kemudian laksana kilat jari tangannya bekerja dengan jari telunjuk serta jari tengah, ia cekal tubuh bagian tujuh cun dari ular emas tadi. Bagian tujuh cun merupakan bagian paling lemah bagi segala jenis ular berbisa, kendari bagaimana lihainya ular tersebut asal bagian ini kena dicekal maka binatang tadi takkan berkutik lagi, tidak terkecuali ular emas tersebut. Setelah kena dicengkeram badannya lantas lemas bagaikan sebatang rantai emas. Gerakan yang luar biasa ini mengagumkan hati tong hongpek, ia bersorak dan angkat kepala, tapi segera ia tertegun, sebab orang itu bukan lain adalah ayahnya, tong hong pacu. Diam si anak muda itu tertawa getir, ia berpikir, sungguh bodoh aku, seharusnya sejak tadi sudah. Ku duga akan dirinya siapa lagi di kolong langit ini memiliki ilmu silat seliai itu kecuali dia. Ia tidak ingin menyapa, berdirilah tong hongpek di tempat itu tanpa berkutik barang sedikit pun. Dalam pada itu tong hong pacu melirik sekejap ke arahnya kemudian berpaling ke arah kiem lan hoa dan menegur. Sudah lama kita tak berpertemu baik kah dirimu kenapa tidak baik tanda tanya jengek kiem lan hoa sambil. Berdiri mematung, kurang sedikit aku berhasil kau celakai. Sayang tindakanmu kurang lihai, akhirnya aku berhasil lolos dari kematian. Haa, 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 aku tabu di manakah letak penyakitnya, seru tong hong pacu sambil tertawa paksa. Seandainya tidak timbul rasa belas kasihan di dalam hatiku, dan bermaksud memberi jenazah yang utuh bagimu, ini hari kau sudah tinggal tulang belulangnya belaka. Tidak salah, sayang sekali saat ini bila kau tiada kesempatan lagi untuk berbuat demikian. Haa, 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 kau harus tahu, pada saat aku balas dendam, tidak bakal kuberikan jenazah yang sangat utuh bagimu. Haa, 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 hal ini sih harus dilihat apakah kau punya kesempatan untuk berbuat atau tidak. Berbicara sampai di situ, ia lantas berpaling dan teriaknya keras. Tai kiem, tai gian, masih ingatkah kalian berdua dengan diriku? Dua orang gadis jelek itu saling bertatap pandangan sekejap, kemudian sama maju dan menjurah kepada gembong iblis tersebut, menghunjuk hormat kepada. Tiba tong hong pacu kebaskan ujung bajunya, diiringi dua gulungan desiran tajam tubuh kedua orang gadis jelek itu segera tersapu pergi dan menerjang ke atas badan kiem lan hoa. Bersamaan waktunya ia kebaskan tangan kanannya ke atas tanah membanting mati ular emas tersebut, kemudian berkelebat ke depan melewati di atas kepala tai kiem tai gian serta kiem lan hoa. Setelah tiba di belakang ketiga orang perempuan itu, ia melayang turun, tangannya bergerak cepat mencengkeram jalan darah leng tai hiat di atas punggung si kiem tersebut. Ilmu silat yang dimiliki kiem lan hoa bukan sembarangan, seandainya dalam keadaan biasa tak mungkin ia bisa terjatuh ke tangan lawan dengan begitu mudah, justru karena ia harus menerima tubrukan dan dua orang pembantunya maka ia tidak siap dan akhirnya terbokong. Ha ha ha, ha ha ha, bagaimana bukankah aku mendapat kesempatan lagi jengek tong hong pacu sambil tertawa terbahak. Kiem lan hoa mendengus dingin ia menghembuskan napas panjang dan berdiri tak berkutik, dalam keadaan seperti ini meski ilmu silatnya jauh lebih lihai pun, tak banyak yang bisa ia lakukan. Kembali terdengar tong hong pacu tertawa terbahak. Tempo dulu kau tak dapat menangkan diriku dan sekarang sami mawon kau tetap bukan tandinganku. Air muka kiem lan hoa berubah hijau membesi menahan rasa dongkol yang bukan karuan, terhadap ucapan dari tong hong pacu barusan sama sekali tidak digubris, perlahannya memayang bangun tai kiem serta tai gian, setelah itu dengan suara tenang ujarnya. Tai kiem, tai gian, pulanglah ke wilayah biaw sendirian apakah kalian kenal jalan tanda seru. Kedua orang gadis jelek ini bukan saja berwajah jelek bahkan bodohnya luar biasa, habis mendengar ucapan dari majikannya mereka saling bertukar pandangan dan sesaat tak tahu bagaimana harus menjawab. Lama sekali, mereka berdua baru berkata, Majikan, mengapa kau tidak suka membawa kami lagi? Mengapa kau usir kami untuk pulang sendiri? Kiem lan hoa membungkam, berada dalam keadaan seperti ini bagaimana ia harus menjawab. Majikan kami tak mau pulang, kami tak tahu jalan, seru mereka dengan wajah merengek. Kami tak kenal jalan, tak mungkin bisa sampai di rumah, kami pasti akan mengembara, terlunta dan dianiaya orang, kembali rengek kedua orang gadis jelek itu. Sejak tadi Tong Hong Pek sudah muak akan perbuatan Tong Hong Pacu yang rendah dan memalukan itu, apalagi setelah mendengar isak tangis kedua orang gadis jelek itu, ia semakin tidak lega, perlahan ia putar badan, lalu tegurnya seraya menuding ke arah gembong iblis itu. Kalau ingin bergerak, bertempurlah dengan jujur dan terbuka, HMM, sungguh memalukan, seorang manusia yang ternama, tak disangka hanya bisa main bokong belaka. Mimpi pun Tong Hong Pacu tidak menyangka, pada keadaan begini putranya bisa menegur dia, ia jadi tertegun diikuti dari rasa mangkel berubah jadi gusar. Bajingan, kau jangan ngacau belau yang tidak keruan di situ, teriaknya. Lepaskan dia seru Tong Hong Pek, sepatah demi sepatah kau ingin bergerak, lakukanlah secara jujur, tidak pantas kau menggunakan dua orang gadis yang tak tahu urusan untuk membokong orang? Bajingan cilik apa yang hendak kau lakukan teriak Tong Hong Pacu sambil tertawa dingin, seandainya aku tidak lepaskan dua biji batu kecil tepat pada saatnya, pada saat ini kau sudah mati keracunan. HMM tidak pernah kemohon pertolonganmu, siapa yang suruh kau turut campur dalam urusan ku biarkan saja aku mati keracunan. Ayuh enyah dari sini, gembong iblis itu naik pitam. Bukannya menyingkir Tong Hong Pek, malah maju selangkah ke depan, kembali hardiknya. Lepaskan dia. Sementara itu Kiem Lan Hoa tetap berdiri, tak berkutik di tempat semula dengan wajah pucat pias bagaikan mayat, sepasang matanya terbelalak. Ia merasa heran dan tidak habis mengerti mengapa secara tiba si anak muda itu bisa membantu dirinya. Kau suka enyah dari sini atau tidak bentak si gembong iblis nomor wahid itu semakin naik pitam. Seria ia berseru, lengan kirinya menekan ke bawah kemudian diayun ke depan dengan hebatnya. Seketika itu juga Tong Hong Pek merasakan adanya segulung angin pukulan maha dasyat menggulung datang. Ia sadar apabila serangan ini ditahan dengan keras lawan keras, niscaya ia bakal terluka parah. Dalam keadaan seperti ini, timbul akal cerdik dalam benaknya, ia njotkan badan, meminjam kekuatan daya dorong dari lawannya, anak muda ini melayang mundur sejauh tujuh dipa ke belakang, kemudian ia bersuit nyaring, badannya berputar cepat lalu menyusup ke belakang punggung Tong Hong Pacu. Sepasang kakinya menjejak keras, seng badan menubruk ke depan dan sepasang telapak bekerja cepat menghantam punggung ayahnya. Perubahan yang terjadi mendadak ini sama sekali berada di luar dugaan Tong Hong Pacu, ia berteriak keras. Eeei, apa yang hendak? Angin pukulan yang maha dasyat tahu sudah menggulung datang, terpaksa Tong Hong Picu menggerakkan telapak tangan kirinya menyambut datangnya serangan si anak muda itu. Tong Hong Pacu bukan manusia bodoh, sesaat sebelum sepasang telapaknya saling mementur dengan telapak kiri lawan, tangan kanannya bergerak lebih cepat, sebuah jotosan dengan telap bersarang di tubuh ayahnya. Kehebatan ilmu silap Tong Hong Pacu boleh dikata sudah mencapai tarap kesempurnaan tetapi pada saat ini telapak kanannya harus mencengkeram Kiem Lan Hoa, sedang telapak kirinya menerima serangan dari putranya, jotosan yang bersarang di atas punggungnya kontan membuat seluruh tubuhnya tergetar keras. Sejak terjatuh ke tangan Tong Hong Pacu setiap saat Kiem Lan Hoa menantikan kesempatan yang amat baik untuk berontak dan melepaskan diri dari cekalan lawan, ketika tubuh si gembong iblis itu tergetar kerasia lantas merasakan inilah kesempatan yang paling baik baginya untuk bertindak, mendadak badannya merendah ke bawah, sebelum Tong Hong Pacu menyalurkan hawa murninya telapak tangan tersebut sudah melesat ke arah bawah, pada saat itulah Kiem Lan Hoa putar badan seraya melancarkan serangan balasan. Berak dua serangan dengan telak bersarang di atas lambung Tong Hong Pacu. Sementara itu telapak kiri dari Tong Hong Pek, yang saling berbentrok dengan tangan kiri Tong Hong Pacu menimbulkan suara bentrokan yang amat nyaring, tentu saja si anak muda itu bukan tandingannya, ia menjerit keras badannya bagaikan layang yang putus penang mencelat ke tengah udara, berjumpalitan beberapa kali dan muntah darah segar, kemudian badannya terbanting ke atas tanah keras. Sedangkan Tong Hong Pacu yang lambungnya termakan oleh sodokan telapak Kiem Lan Hoa segera terdesak. Mundur tiga langkah ke belakang, kekuatan daya serangan ini benar dasyat, sebab perempuan dari wilayah Biau tersebut telah menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya. Setelah serangannya berhasil, Kiem Lan Hoa putar badan, tangannya diayun ke depan dan tampaklah serentetan cahaya keperakan meluncur ke atas batok kepala Tong Hong Pacu. Dua pukulan yang bersarang di lambung serta sebuah pukulan yang bersarang di punggung yang membuat Tong Hong Pacu terluka dalam, ia sadar seandainya badannya terkurung oleh jaring perak dari Kiem Lan Hoa itu niscaya ia tak berakal lolos lagi dari tangannya. Sebagai seorang tokoh lihai, dikala jaring itu hampir mengurung badannya, tiba ia pentang mulutnya dan menyemburkan serentetan darah segar ke arah jaring tadi. Semprotan yang disertai hawa murni ini membuat daya luncur jaring tersebut rada merandek, ambil kesempatan itulah ia bersuit nyaring dan meluncur keluar dari kalangan kemudian melarikan diri dari situ. Menyaksikan si gembong iblis nomor wahid itu melarikan diri, Kiem Lan Hoa membentak keras. Kau hendak lari kemana perempuan ini segera enjotkan badan dan mengejar dari belakang. Pada saat itulah Tong Hong Pacu yang berada di tengah udara tiba putar badan sambil layunkan telapak tangannya, serentetan jarum lembut yang memancarkan cahaya keperakan laksana kilat menyambar datang. Kiem Lan Hoa kaget, ia sadar betapa lihainya jarum lembut tersebut apabila bersarang di tubuh, dengan cepat. Badannya meluncur ke bawah kemudian bersalto dan menyingkir beberapa tombak jauhnya dari tempat itu. Menanti ia berhasil berdiri tegak, Tong Hong Pacu sudah lenyap tak berbekas dari pandangan, tak mungkin baginya untuk menyusul dirinya. Terpaksa, ia putar badan dan berjalan balik ke tempat semula, waktu itu Tai Kiem serta Tai Gien kedua orang daya yang jelek sedang berdiri di sisi Tong Hong Pek, yang jatuh tidak sadarkan diri. Majikan seru Tai Kiem serta Tai Gien hampir berbareng, apasih titik sinar tajam yang menyambar datang bagaikan hujan grimis itu sungguh indah sekali. Kiem Lan Hoa mengerti bahwa kedua orang dayangnya sangat bodoh, ia tidak memberi penjelasan hanya sambil tersenyum tanyanya. Bagaimana keadaan dia? Sambil berkata ia berjongkok di sisi sianak muda itu memeriksa denyutan nadinya, lalu dengan alis berkerut berkata kembali. Coba kalian berdua bimbing dia bangun. Tai Kiem serta Tai Gien mengiakan berbareng satu di kiri yang satu di kanan segera mementangkan tubuh Tong Hong Pek dan dipaksa untuk berdiri, sementara Kiem Lan Hoa sendiri segera melayang ke belakang punggung sianak muda itu. Beraat, tiba ia ayun tangannya dalam sekejap mati melancarkan tujuh buah serangan sekaligus ke atas punggung Tong Hong Pek. Kekuatan dari ketujuh buah serangan itu tidak terlalu besar, namun kecepatannya sangat sukar dilukiskan dengan kata-kata. Kepala Tong Hong Pek yang semula terkulai ke bawah, setelah termakan ketujuh buah serangan tadi, tiba terangkat ke atas diikuti ia muntahkan darah. Setelah itu ia pun sadar kembali dari pingsannya, sepasang matanya perlahan dipentangkan, menghembuskan napas panjang dan melirik sekejap ke arah Tai Kiem serta Tai Gien yang berada di sisinya. Terima kasih. Terima kasih, serunya kalian berdua. Harap kalian suka membawa aku ke depan sana, biarlah aku berdiri di tepi batu cadas dan mungkin aku bisa berdiri sendiri.